Sampurasun Sobat Pemilih, udah tau kan pemilu tahun 2024 akan segera dilaksanakan. Yuk pahami dengan benar bagaimana prosedur menyalurkan aspirasi dalam pemilu tahun ini. Ketika tiba di TPS nanti, Sobat Pemilih akan mendapatkan 5 jenis surat suara. Mulai dari surat suara presiden dan wakil presiden, surat suara anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, surat suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, surat suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi, dan yang terakhir, surat suara anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Nah, Sobat Pemilih, kelima jenis surat suara tadi memiliki warna yang berbeda-beda. Seperti surat presiden dan wakil presiden itu berwarna abu-abu, surat suara anggota DPD itu berwarna merah, surat suara anggota DPR itu berwarna kuning, surat suara anggota DPRD Provinsi itu berwarna biru, dan surat suara anggota DPRD Kabupaten Kota itu berwarna hijau. Jadi, Sobat Pemilih jangan sampai keliru dan lupa ya! Setelah Sobat Pemilih masuk ke bilik suara, untuk memudahkan Sobat Pemilih kita bisa membuka surat suara satu persatu dan berurutan, dari surat suara presiden dan wakil presiden sampai surat suara DPRD Kabupaten Kota. Yang perlu Sobat Pemilih ketahui, surat suara yang sah itu yaitu ketika kita mencoblos tepat di tengah-tengah gambar calon atau di dalam garis yang mengelilingi gambar calon untuk surat suara presiden dan wakil presiden serta suara anggota DPRD. Sementara untuk surat suara calon legislatif ketika kita mencoblos logo partai hingga nomor urut anggota calon legislatif dan tepat berada di dalam kolom. Seusai mencoblos semua surat suara, Sobat Pemilih bisa melihat kembali surat suara tadi dengan mengikuti garis lipat yang ada di surat suara tersebut, agar surat suara kita terlipat dengan rapi. Kemudian setelah itu, Sobat Pemilih bisa memasukkan surat suara tadi ke kotak suara yang tersedia dan jangan lupa untuk memasukkan surat suara sesuai dengan jenis dan warna surat suara yang Sobat Pemilih. Karena kotak-kotak surat suara yang tersedia akan diberikan warna dan jenis surat suara. Setelah rangkaian pemilihan kita lakukan, sebelum meninggalkan TPS, Sobat Pemilih bisa mencelupkan kelingging kita ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah menggunakan suara kita di pemilu tahun 2024. Selamat berpesta demokrasi, tetap damai, jaga persatuan bangsa.